Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menilai visi Indonesia yang disampaikan Joko Widodo mencakup pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia. Meski dalam pidato, Joko Widodo tidak disampaikan secara eksplisit. Ada lima visi yang disampaikan Joko Widodo di Sentul, Jawa Barat yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Visi itu yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, reformasi birokrasi, serta penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Meski tak menyinggung soal pemberantasan korupsi dan penegakan HAM, Muldoko memastikan hal itu tidak dikesampingkan. Ia menjamin pemerintah tidak mengabaikan kedua hal itu. Ia juga meminta masyarakat memahami pidato Jokowi secara komprehensif sehingga tidak disalah artikan. Jadi begini, semua tidak diartikulisikan dalam kata-kata seperti begini. Presiden mengatakan, semua anggaran APBN harus dapat dipastikan. Itu sudah sebuah bentuk bahwa tidak ada lagi penyimpanan-penyimpanan korupsi di situ. Jadi bukan harus dalam sebuah kata yang seperti itu. Nah ini cara memahaminya saya pikir lebih luas ya. Masalah-masalah juga tidak dikasih Pak Jokowi. Ya, saya pikir sekali lagi ya, dalam amanat yang dibatasi, bukan dibatasi waktu kan, memang tergantung dari Bapak Presiden, tetapi secara substansi ya, saya pikir semua persoalan itu sudah ada di dalamnya. Jadi tidak ada upaya, niat, atau AB terhadap persoalan-persoalan.